Halo teman-teman semua, saya kali ini mau mengajari satu cewek cantik bahasa Indonesia yang dia sebenernya yang ngerti bahasa Indonesia sama sekali, karena dia berasal dari Rusia Oke, honey you need to follow me, you need to understand about Indonesian language, right? Oke Kita akan mulai dari satu bahasa yang sederhana sekali Saya akan ngajarin dia yang benar, saya akan ngajarin dia yang gak benar, oke? Dan kalian lihat seperti apa dia belajar yang tidak benar Oke, just try to speak in Indonesia, oke? Oke Saya orangnya, listen, saya orangnya agak bego Saya orangnya agak bego No, 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 saya orangnya Saya Kasih denger ke semua orang Saya orangnya Saya orangnya Agak bego Agak bego Ya, again, one more time I already forget Lupa, oke, gak apa-apa Saya orangnya agak bego Saya orangnya agak bego Oke, good Itu yang pertama Dan kita akan belajar yang kedua Sekarang, kita akan belajar yang baru Oke, kita akan belajar yang baru Oke, kita akan belajar yang baru Oke, saya ajarin apa ya? Oke, gini Setiap bangun pagi Setiap bangun pagi Saya gak pernah mandi Oke, setiap bangun pagi Saya gak pernah mandi Oke, setiap bangun pagi Saya gak pernah mandi Iya, genggung Ini satu lagi bahasa Saya sedikit gila Kadang-kadang banyak gilanya Karena saya memang gak pernah waras Oke, saya Saya Sedikit gila Sedikit gila Terkadang Terkadang Banyak gilanya Banyak gila lah Karena saya gak pernah waras Karena saya Gak pernah waras Gak pernah waras Gak pernah waras Oke, one more time Saya sedikit gila Saya sedikit gila Terkadang banyak gilanya Terkadang Banyak gilanya Gila Karena saya gak pernah waras Karena sobatnya pegang Ternyata mas Iya Tapi masih salah Oke Karena saya gak pernah waras Seperti ini Karena saya Karena saya Gak pernah Gak pernah Waras Waras Ya, amazing Honey Ya Oke Oke, saya ingin mengajar Bahasa Indonesia lagi Tapi Apa yang kamu ingin belajar Bahasa Indonesia? Saya ingin belajar Bahasa makanan Oke Jadi Anastasia ini pengen belajar Tentang bagaimana Memesan makanan Oke Saya akan ajari Tentang bagaimana Memesan makanan Oke Apa makanan yang kamu ingin belajar? Pasta 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 Oke Tanpa daging Oh tanpa daging Karena dia gak suka daging Dia gak suka Lukanan laut Ya Oke Kebetulan saya sedikit ngerti Tentang bagaimana Oke Oke Dan tanpa pedas Oh dan gak boleh pedas juga Oke Sekarang kita akan mulai ya Kita akan ketemu We meet One people in restaurant Oke New people in restaurant Oke 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 Saya orang yang dari restorannya Dan dia akan pesan makanan ke saya Oke Ya Halo mas Mas Si Halo mas Halo mas Saya mau pesan makanan kucing Saya Pesan mau makan dengan kucing Karena saya kucing yang takut pedas Hah? Karena saya kucing Karena saya kucing Dan saya takut pedas Yang takut pedas Yang kantung pedas Dan gak mau makan daging sapi No sapi No sapi No sapi means beef Oke 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 Halo mas Halo mas Saya mau pesan makanan kucing Saya mau pesanan kucing Saya mau pesan Saya mau pesan Saya mau pesan Makanan kucing Makanan kucing Karena saya kucing Karena saya kucing Karena saya kucing Dan saya takut pedas dan saya takut perdas dan saya gak mau daging sapi dan saya gak dapat sapi oke sekarang, and now you can start from the first time halo mas halo mas saya mau pesan makanan kucing, start saya mohon pekasalam kata bang kucing kucing, good karena saya kucing yang agak gak bego again, again karena saya kucing yang agak-agak bego karena saya kucing yang agak bego oke, dan saya gak mau daging sapi dan saya baga daging sapi dan saya gak mau pedas gak pedas ya, sekarang ada satu lagi terakhir pertanyaan buat Anastasia oke saya akan tanya ke dia, apa yang dia mau pelajari lagi tapi ini hanya yang terakhir kali, karena dia dia harus belajar tentang bahasa Indonesia dan kita akan lihat apa yang dia bisa pelajari oke Tasia what do you wanna learn again about about Indonesian language how to speak about Indonesian language oke you know you have fitness, right ya sometimes I wanna help you about your fitness but I not understand how to teach people about become skinny oh, jadi gini pertanyaannya dia, dia tau kalau kalau saya punya banyak fitness punya fitness, sorry bukan banyak ya punya fitness dan dia pengen ngajarin ke orang-orang yang di dunia fitness bagaimana punya badan yang bagus oke that's your question, right oke now I need teach Anastasia about this supaya punya badan yang bagus supaya di badan-badan bagus supaya punya badan yang bagus supaya punya di badan bagus banyakin makan gorengan banyakin makan gorengan makan gorengan makan nasi padang makan nasi bardan makan bakso makan bakso makan bakso banyakin lemak banyakin lemak terus minum soft drink terus minum soft drink pokoknya minum semua makanan yang ada makanan yang ada lemaknya minuman yang ada lemaknya terus badan kamu akan jadi bagus not very long bagus oke terus banyakin makanan yang banyak lemaknya terus banyak banyakin makan banyakin makan yang banyak lemaknya yang banyak lemaknya lemaknya dan kamu akan jadi seksi badan kamu akan bagus dan kamu akan jadi seksi dan kamu jadi seksi dan badan kamu akan bagus bagus seksi you need to try to speak it in bahasa okay supaya punya badan bagus supaya ada badan bagus banyakin makan gorengan banyakin makan makan genia banyakin makan gorengan gorengan makan nasi padang makan nasi padang 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 banyakin makan bakso banyakin what makan bakso makan bakso pokoknya semua yang bikin gemuk cuh pokoknya pokoknya semua semua yang bikin yang bikin gemuk gemuk ya itulah jawabannya supaya punya badan bagus kamu banyakin makan-makan yang gemuk okay okay saya selalu mengajarinnya yang bener dan saya gak tau ini bener apa gak sih dan untuk semua temen-temen yang ngeliat video ini inilah video kita kali ini saya udah mengajarinnya yang bener banget bener-bener gak bener ya see you 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 Terima kasih.